Beberapa hasil penting pertemuan. Pertama, rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Jokowi Dodo telah selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joe Biden di White House, Washington, D.C. 13 November 2023. Indonesia adalah satu-satunya negara yang diundang Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan bilateral di Washington, D.C. menjelang KTT APEC di San Francisco. Beberapa hasil penting pertemuan. Pertama, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk meningkatkan status hubungan bilateral dari strategic partnership menjadi comprehensive strategic partnership atau CSP. CSP Indonesia-Amerika Serikat akan menjadi fondasi kuat untuk penguatan kerjasama bilateral terutama di bidang ekonomi. Kedua, secara prinsip disepakati pentingnya penguatan kerjasama mineral kritis. Untuk itu, akan dibentuk rencana kerja atau work plan menuju pembentukan Critical Minerals Agreement atau CMA. Jika CMA sudah dimiliki, maka Indonesia akan dapat menjadi pemasok kebutuhan baterai EV di Amerika Serikat secara berkesinambungan untuk jangka panjang. Ketiga, kedua pemimpin sepakat pentingnya segera diimplementasikan Just Energy Transition Partnership atau JETB. Presiden RI menyampaikan agar Amerika Serikat dapat mendukung upaya mempercepat transisi energi Indonesia termasuk program Early Retirement PLTU dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan Indonesia. Keempat, Indonesia telah terpilih sebagai salah satu mitra International Technology Security and Innovation Fund dari Amerika Serikat. Hal ini akan membuka jalan bagi penguatan rantai pasok semikondukter. Kelima, untuk meningkatkan perdagangan, Presiden mengingatkan pentingnya perpanjangan GSP untuk Indonesia. Keenam, Amerika Serikat menyampaikan komitmen, memberikan dukungan terhadap aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Selain kerjasama bilateral, kedua Presiden juga membahas isu kawasan dan internasional, terutama situasi di Gaza. Presiden Jokowi menyampaikan posisi tegas Indonesia dan meminta agar Amerika Serikat dapat menggunakan pengaruhnya kepada Israel untuk menghentikan kekejaman di Gaza, kenjatan senjata oleh Presiden dikatakan sangat penting untuk segera dilakukan, dan bantuan kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan dapat dilakukan. Serta proses perdamaian menuju two-state solution berdasarkan parameter internasional yang disepakati dapat segera dimulai kembali. Presiden RI juga menyampaikan hasil keputusan KTT Luar Biasa OKI yang baru saja diselenggarakan di Riyad 11 November yang lalu pada saat pertemuan dengan Presiden Joe Biden. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa posisi negara OKI sangat solid dan tegas agar Israel segera mengakhiri kekejamannya di Gaza. Rekan-rekan media yang saya hormati, dari kunjungan ini telah disepakati enam dokumen kerjasama G2G, termasuk kesepakatan pembentukan komprehensif strategic partnership, kerjasama di bidang kesehatan, ESDM, maritim, dan kebudayaan. Dari sisi bisnis, telah disepakati kerjasama bisnis senilai 25,85 miliar USD, antara lain investasi pembangunan karbon capture storage dan kilang petrokimia, pengolahan nikel baterai EV, dan pembangunan modul dan panel surya. Selain pertemuan bilateral, Presiden juga memanfaatkan kunjungan ke Washington DC untuk menyampaikan policy speech di Georgetown University yang dihadiri sekitar 700 peserta. Presiden berbicara mengenai pentingnya kemitraan Indonesia Amerika Serikat dalam turut berkontribusi bagi penciptaan stabilitas dan kemakmuran dunia. Presiden juga mengapresiasi rencana Georgetown University untuk membuka kampus cabang di Indonesia tahun depan. Selepas menyampaikan policy speech, Presiden juga menyempatkan untuk melakukan solat asar berjamaah di Masjid Kampus Yeromamud. Masjid ini adalah masjid pertama yang didirikan di kampus Jesuit di Amerika Serikat, di mana Imam Masjid, yaitu Imam Yahya Hendi, merupakan tokoh muslim Amerika Serikat keturunan Palestina. Presiden juga telah menerima audiensi dari CEO Freeport McMorran, yang antara lain menyampaikan perluasan investasi 3 miliar USD untuk pembangunan smelter di Kresik dan Papua. Dan ini tentunya sejalan dengan prioritas Indonesia untuk mengakselerasi hilirisasi industri. Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah dari Washington, Presiden akan menuju ke San Francisco untuk menghadiri rangkaian KTT APEC, IPEF Leaders Meeting, dan berbagai kegiatan lainnya, termasuk pertemuan bisnis dengan berbagai pengusaha Amerika Serikat. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.